Sekarang sudah berada di makam buyut jangkaran yang lebih dikenal dengan buyut ntol besus. Jangkaran ini menurut sejarahnya cerita daripada masyarakat di sini, yaitu ketika dampu awang kapalnya tenggelam, ya konon jangkarnya di sini, yang berjangkar emas, ya konon dia apa itu namanya benda-benda pusaka yang punya buyut ntol besus adanya di area sekitaran pohon-pohon ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Melikuti gejak perjalanan beliau semata-mata untuk mengkaperi Rido Allah SWT. Amin. 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 Gimana? Kita nggak tahu, menjadi tahu. Kadang-kadang walaupun dekat, kadang-kadang nggak tahu dengan ayo ke Banten bisa menjadi tahu. Pokoknya ma'aka, B. Bagus jasa. Ayu ke Banten. Hanya terus. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan tidak lupa kita haturkan salam kita kepada junjungan Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Banten, kita sekarang mau ke Boyut Cangkaran, yaitu yang bernama Boyut Tolgesus. Beliau adalah putra daripada Waliullah Syekh Nahkoda Virgos yang pernah diliput pada waktu beliau. Kira-kira kanan, kan? Kanan, ikuti terus. Hantangin terus, ayo ke waktu dan ikuti perjalanan kami. Makan Jangkaran. Assalamualaikum sahabat ayo ke Banten. Seperti yang tadi di video di awal disebutkan oleh Kang Fatul, kru ayo ke Banten. Bahwa kita akan menuju makam Ki Entol Besus atau Boyut Cangkar. Nah, ini ada hubungannya dengan makam Nahkoda Virgos. Nahkoda Virgos itu ayahnya dan ini videonya kita juga sudah tayangkan. Dan kenapa disebut Kibut Cangkar? Karena Cangkarnya ini ada hubungannya dengan legenda Gunung Pinang. Dan kita juga sudah tayangkan videonya. Dan ini videonya. Jadi sahabat ayo ke Banten, kalau sahabat ayo ke Banten itu banyak menonton video-video yang kita sudah liput. Mungkin semuanya ada hubungannya. Jadi satu sama lain itu di video-videonya ada keterkaitan. Kita akan tetap semangat menapaki jejak sejarah khususnya yang ada di Provinsi Banten. Supaya sejarah di Banten tetap pestari dan tidak mati obor. Salam Jasmerah Salam Jasmerah Salam Jasmerah Oke sahabat ayo ke Banten, kita sekarang sudah berada di makam buyut jangkaran yang lebih dikenal dengan buyut ntol besus. Jangkaran ini menurut sejarahnya cerita daripada masyarakat di sini. Yaitu ketika jampu awang kapalnya tenggelam, ya konon jangkarnya di sini, di jangkar emas. Maka ini dinamakan buyut jangkaran, karena di sini ada kalau mungkin digali jangkarnya itu ada di sini. Ya tepatnya ini di wilayah, masih wilayah Desa Serdang, ya kecamatan Keramatwatu Kabupaten Serang. Ayo ikuti terus. Jadi makam ini anaknya dari ntol birgos ya? Makam tol besus ini adalah putra daripada nakoda birgos yang beberapa waktu lalu telah diliputi ya. Ikuti terus, ayo ke Banten. Hajar terus, hajar terus. Oke. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Assalamualaikum ya waliu Allah. Nah ini sahabatnya ke Banten. Seperti ini suasananya, pemakamannya. Ini lokasinya berada di perumahan ini. Letaknya. Kita akan lihat sampai ke ujung sana. Ini ada pohon besar nih. Pohonnya Masya Allah. Besar sekali nih pohonnya nih. Tuh. Subhanallah. Pohonnya cukup terawat. Pohonnya masyarakat. Pohonnya masyarakat. Ini makam beliau ya. Tol besus. Pohonnya masyarakat. Yang disebut dia Tol besus bin Nahkoda Birgos. Ini disebutnya buyut jangkaran. Ya dalam masyarakatnya gitu. Ini putraannya ini ya. Beliau ini kenapa tidak ada apa itu namanya yang berama? Cungkup. Cungkup atau tenda. Tendanya ini gak mau ya. Sudah dibikinkan beberapa kali. Tapi tidak mau. Bongkar sendiri ya. Pengennya ya terbuka. Terbuka gitu. Jadi sejarahnya beliau adalah pendakwah. Dia menyebarkan agama Islam di Tanah Banten juga gitu. Kalau kita mengambil terakhnya ya secara otomatis ke Sheikh Masjong. Sheikh Masjong yang ada di Tanah Banten Girang. Itu ngambil sejarah dari mana itu? Ini kan tol. Tol itu kan dari Masjong. Ini Kang Lora disini pemakaman, pemakaman umat atau? Nah ini makam keluarga, cucu, cicit daripada beliau semua ini. Tidak ada keluarga lain. Keluarga besar disini. Turunan berarti ya? Ya turunannya gitu semuanya. Makamnya bagus-bagus seperti kewaliora ya. Ini rata-rata mereka apa itu namanya bermukim di Jakarta. Yang beramanya meninggal bawa ke sini. Ini dari Jakarta kebanyakan yang meninggal disini dibawa ke sini. Karena memang turunannya dari tol besus ini. Oke sahabat, kita bertawas dulu ya. Mendoakan para ahli kubur yang disini. Ya mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Diterima amal ibadahnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah هو Baru al-Fatihah. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton